Halo, selamat datang lagi di channel saya. Jadi ada pertanyaan nih, kalian pengen kasih punya hape flagship? Sebenernya hape flagship itu nggak melulu mahal ya, apalagi hape flagship keluaran tahun sebelumnya. Di depan saya ini sudah ada Samsung Galaxy Note 9, merupakan hape flagship Samsung keluaran tahun 2018, yang pada saat keluar itu harinya sekitar 13-14 jutaan, untuk yang memorinya 108GB. Tapi ini saya dapatkan hanya setengah harga dari pada saat keluar, jadi ini hanya saya dapatkan di harga 7 jutaan. Jadi ini saya beli di Lazada, di official store Samsung-nya, padahal untuk di Samsung website-nya itu harganya masih sekitar 10 ke atas ya, dan untuk di beberapa marketplace itu harganya juga masih sekitar 9 jutaan sekian, sehingga kenapa nggak saya untuk cobain gimana sih, apakah masih berkualitas hape ini. Jadi setelah Samsung Galaxy Note 10 keluar, itu juga banyak sekali reviewer di Youtube yang membandingkan, sebenarnya worth it nggak sih untuk upgrade ke Samsung Galaxy Note 10 apabila kita sudah punya Galaxy Note 9, ataukah untuk pengguna yang belum pakai Samsung Galaxy seri Note sebelumnya, itu apakah worth it untuk langsung ganti ke Samsung Galaxy Note 10, atau Samsung Galaxy Note 9 ini sebenarnya masih cukup handal ya, dan karena melihat harganya setengah harga dari harga sebelumnya, makanya ini saya pikir sangat worth it untuk dicoba, karena kita bisa rasain nih sensasi memakai hape flagship. Oke, akan kita unboxing, kita lihat isinya dalam box ini seperti apa. Terima kasih telah menonton! Jadi ini handshake-nya sudah saya bawa, masalah desain, saya dilihat dari sekilas, dia belum kekinian ya, karena dia masih punya jidat dan masih punya dagu, meskipun nggak tergolong tipis sih, nggak tergolong tebal juga, dan saya sebenarnya lebih seneng dia nggak punya notch ya, karena agak mengganggu kurang rata di bagian atas, jadi ini tergantung preferensi sih, ada yang seneng dia fullscreen tapi ada notch-nya, ada yang seneng masih pakai jidat atau pakai dagu, tapi dia bersih di bagian atas. Banyak yang di compare dengan Samsung Galaxy Note 10 itu karena dia masih punya handphone jack. Adanya handphone jack, kita masih bisa gunain, mungkin kita punya handphone bawaan yang masih ada kabelnya, masih ada jacknya itu masih bisa kita gunain. Ini LCD-nya sudah Super AMOLED, curve di bagian samping sebesar 6.4 inch, dengan resolusi maksimal Quad HD+, dibandingkan Note 10 itu yang hanya Full HD. Kemudian untuk prosesornya, untuk yang seri Indonesia itu Exynos 9819, RAM-nya 6GB, dan ROM-nya ini yang 108GB, baterainya ini 4000 mAh, kemudian sistem operasi pada saat datang itu masih di Android Pie 9.0, user interface-nya juga masih Android One UI yang seri pertama, tapi di minggu lalu ini sudah dapat upgrade, yaitu sekarang sudah host-nya 10, dan untuk user interface-nya sudah di-upgrade ke Samsung One UI versi 2. Jadi sensasi flagship, yang pertama mungkin bisa dari layarnya, layarnya sendiri sudah khas flagship dari Samsung, di mana dia curve di bagian samping, terus kemudian untuk overall user interface, memang saya nyaman dengan Android One UI, apalagi ini sudah Android One UI versi 2, banyak sekali fitur-fitur yang ditambahkan di Samsung Android One UI versi 2 ini. Overall untuk penggunaan sehari-hari, untuk main sosmed, kemudian untuk kamera, terus kemudian untuk editing video, untuk game yang masih ringan-ringan, selama pemakaian beberapa minggu ini cukup lancar dan tidak pernah hang atau ngelak sama sekali, jadi memang rasa dari flagship ini memang benar-benar dihadirkan di sini, karena memang ini merupakan HP flagship keluaran tahun lalu. Spesialnya dari Samsung Galaxy Note itu dia dihadirkan S-Pen, sudah mendukung wireless Bluetooth, di mana kalau kita masukkan ke dalam, dia otomatis nge-charge. Dengan ada wireless ini sudah cukup membantu, biasanya kita gunakan untuk selfie, jadi ini kita tempatin di jauh, terus kemudian apabila kita ingin selfie, tinggal kita tekan tombol yang ada di tengahnya ini, terus nanti dia bisa capture gambar kita tanpa kita perlu meng-set untuk timernya. Kalau kita kadang ingin cepat-cepat nulis atau mungkin kita malas ngetik, kita bisa langsung nulis meskipun dalam kondisi lock screen. Terima kasih telah menonton! Untuk di beberapa metode penginputan, untuk di keyboard, kalau kita keluarin S-Pennya itu juga bisa kita langsung nulis, nanti dia akan convert langsung ke bentuk tulisan ketik, jadi bisa langsung kita kirim tanpa kita harus mengetik dengan QRT keyboard. Adanya S-Pen juga ini cukup membantu dalam hal editing, yang pertama untuk editing video ini, karena ada S-Pen bisa jadi lebih presisi untuk milih scene-scene video mana yang akan kita potong. Dari yang sebelumnya saya nggak pernah pakai Samsung Galaxy Note, sekarang pakai Samsung Galaxy Note dan ada S-Pen, itu cukup membantu dan jadi pengalaman yang berbeda. Oke, kemudian next kita bahas mengenai kamera, jadi kameranya ini masih dual camera ya, yang pertama wide, yang kedua ini telephoto, jadi untuk kamera, jujur kameranya bagus dan banyak peningkatan, dari yang sebelumnya saya memakai handphone Samsung Galaxy A50. Jadi kualitas kamera, meskipun dia belum support ultra wide lens, tapi kameranya menurut saya cukup bagus, meskipun dia masih 12MP, tapi kualitasnya jauh lebih bagus dari yang katakan mungkin punya 48MP, atau 25MP, seperti Samsung Galaxy A50. Bisa dilihat sendiri beberapa contoh hasil kamera dari Samsung Galaxy Note 9. Video untuk Samsung Galaxy Note 9 ini sudah support 4K 60fps, cuma kalau kita pakai 4K 60fps, dia tidak support untuk video stabilization. Jadi biasanya sering saya cuma pakai di mentok di Full HD 60fps, tapi punya fitur video stabilization. Ini silahkan dilihat untuk beberapa contoh video dari Samsung Galaxy Note 9. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian untuk lebih jauh mengenai review dari hasil kamera, kemudian dari foto sama videonya Samsung Galaxy Note 9, nanti akan saya bikin video tersendiri. Bagaimana menurut kalian, apakah worth it dengan harga 7,5, dapatin HP flagship dari Samsung? Dan mungkin cukup sekian video review dari Samsung Galaxy Note 9 ini. Apabila kalian masih ada pertanyaan, apapun itu mengenai Samsung Galaxy Note 9, silahkan tulis di kolom komentar, saya pasti akan jawab, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.